tim mjct abis metinis iya kayaknya nama timnya kebalik bang naik muter oke tim r2g versus tim awo nih lagi panas-panas nih siang-siang panas banget harusnya ini jadi match yang seru karena tim r2g juga jadi lawan yang cukup tangguh harus buat tim awo namun redly berhasil membuka keranjil satu menit untuk tubangkan dan dua pemain yang hilang begitu saja dengan cepat r2g seolah tak berdaya ada goib dengan kuatkan putar namun tiga pemain tumbang r2g-nya menghilang semua tanpa ada eliminasi sama sekali white out tidak patut oleh tim awo seolah r2g nyerah begitu saja dan r2g ini lagi harusnya jangan terbawa suasana enggak tenang santai kuasai tapi awo tidak membiarkan hal itu terjadi dan Bradley sekali lagi masih cukup tangguh dari ariato asetnya coba dikumpul alian sudah ada di arah sulit dan berhasil membuka satu pemain pertukaran gila yang cukup berimbang asetnya coba disambutasi namun keadaannya belum aman ada civil yang berhasil membuka satu pemain tiga pemain hilang begitu saja dari tim awo gills dan juga Bradley dua pemain aktif yang tersisa untuk bertahan planting juga sudah dilakukan aset yang ditujuan serang dari tim r2g untuk menyemakan keadaan dan aliannya juga sudah terakhir dalam bahkan berhasil ditumbangkan dua versus dua fierce berhasil dilumpuhkan goib apakah bisa sudah terselamatkan sudah terdengar step dari Ria Sule coba untuk mengulur waktu menarik mundur dengan shotgun putarnya dan bahkan berhasil mendapatkan satu pemain apakah bisa mendapatkan kelas dengan shotgun putarnya namun kita juga miss pelurunya sekali ini berhasil sukses aman terkendali shotgun putarnya makro enggak nih enggak eh dari kecepatannya sih normal angka berhasil ditambahkan satu sama sementara jatuhnya jika dari fit r2g mereka harus coba untuk membuat membentuk namun Bradley sekali lagi ini untuk yang ketiga kalinya dari ggwp berhasil ditumbangkan melakukan fight terhadap seorang Bradley di ariato masih tak terkalahkan sama seorang ggwp tadi dan kita juga bagaimana seorang fierce yang coba untuk controlling area midnya dan juga goib civil yang mencoba peran dengan roll entry fraggers dan 77 di tangan menjadi andalan tentunya coba untuk mendapatkan satu pemain berhasil tumbangkan dan dua pemain hilang dari pertahanan tim awo Bradley menjadi last man standing sudah ketahuan juga posisinya dimana Bradley berada dan berhasil ditumbangkan begitu saja alhasil tim awo kali ini dalam tekanan hai 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 coba temukan punishment terhadap area tolnya kelihatan kayaknya ggwp nggak mau mengambil resiko untuk kesekian kalinya fight bersama Bradley di ariato Oh mitnya coba untuk dikuasai kembali ggwp harusnya sadar bretly nggak ada di area tol ct tapi ada kedengeran dari atas coba disambangin ggwp berhasil berkesan pemain namun Bradley netnya konek tentu pertukaran kila yang cukup berimbang ggwp terus melaju tepat area tol ct pengecekan area terlebih dahulu dilakukan jgwp nya nggak main tentunya ggwp ketahuan juga akhirnya ada lepanan dulu di area bawah ada follow-up yang dilakukan oleh seorang cvl-2 terbuka ruang namun sayang dia yang gagal gil berhasil mendapatkan dua eliminasi tersisa goib seorang diri satu jahre sempat masih pakai shotgun puter tentunya goib harus berjuang ekstra bagaimana dia untuk mendapatkan angka kembali dan memperlebar jumlah poin dari tim awo yang digadang-gadang menjadi juara makasar hingga pemain yang masih tersisa tentunya sudah melihat keberadaan seorang goib tinggal bagaimana mengeksekusi dan melihat juga dari arah belakang belum ada keputusan namun gilz seluruhnya begitu sangat perih rusuk seorang goib dan alhasil angka berhasil disamakan dua sama tentunya tim awo coba untuk kembali bangkit ketika mereka menjadi city side di map blow city ada seorang truck yang luar jauh dari posisinya terlalu offside harus dibayar mahal keputusannya dan bahkan dua pemain hilang swobi tumbang begitu saja belum ada pertukaran kill dan bahkan gilz coba untuk menyelamatkan keadaan lebaran net berhasil dihidari namun tidak untuk yang kedua kalinya alliance yang berhasil menumbangkan seorang gilz dan bahkan dari area solo nya bradley coba untuk menutup ruang gerak dari tim r7 namun sayang gagal ada lormat berhasil pula ditumbangkan oleh ggwp tim awo terus terusan ditekan dan tim awo berhasil dicuri 3 point r7 kali ini jadi free rebel dengan agresifitas yang dijalankan tentu berhasil sukses mendapatkan angka demi angka dengan variasi serangan yang mereka lakukan juga berhasil mendapatkan angka demi angka namun awo tidak menyerah begitu saja mereka coba fight semaksimal mungkin namun alliance berhasil melakukan satu pemain gilz nya tumbang peran pentingnya terhenti alliance semakin liar pergerakannya coba untuk masuk ke arah rumah b namun dihadang oleh bradley swobi pun tumbang ada informasi dari area rumah b dan juga jablai 3 versus 2 sekarang situasinya fierce kamu temukan controlling area dimana ada informasi satu pemain dari arah tol dan fierce tidak mendeteksi ada satu pemain yaitu bradley dan bahkan bradley dengan raging bull sukses mengeliminasi goib selalu menjadi orang terakhir dengan shotgun putar yang dia gunakan bomb has been planted dan tentunya goib juga coba untuk berkontribusi berhasil menempatkan satu eliminasi pecah kepala seorang crot dan bradley menjadi last man standing apakah bisa mendapatkan retake dimana tersisa 2 dan bahkan goib juga butuh mengambil jarak yang dekat dan itu keputusan yang bijak diambil oleh goib angka keempat untuk tim r2g semakin lebar jumlah poin yang didapatkan oleh tim r2g tempat angka sudah dikantongi oleh tim r2g dan bagaimana tim awo coba untuk mengantisipasi hal tersebut tiba sobi juga hasil menurutkan satu eliminasi tentu jangan sampai tim r2g mendapatkan angka lagi ketika mereka mendapatkan angka demi angka tentu akan solid nantinya bagi tim awo untuk mengantisipasi begitu jauh jumlah poin tentu kesempatannya semakin dekat terhadap r2g untuk mendapatkan kemenangan ini kemudian berhasil mendapatkan 10 eliminasi jika dia ditugaskan menjadi entry fragor bagi tim r2g goib juga mengendap-endap untuk mendapatkan satu demi satu Tuh, para penggawa dari tim AWO Belum ada Tanda-tanda terkehidupan Namun, sangat komentar deteksi oleh Bradley Dengan posisi yang cukup nyaman Untuk melakukan pertahanan Dan bahkan double kill Diamankan oleh Bradley Dan bahkan semua pemain dari tim R7 Hilang duit saja Mungkin ini saatnya Dan mungkin ini adalah momentum Bagi tim AWO Mengembalikan keadaan Dan berhasil Amper kecil ketertinggalan Tiga poin Apakah akan berbagi empat poin Di first half Atau Tim R7 kembali mendominasi Untuknya alliance bergerak cepat ke arah side A Satu pemain yang sedang berkolek file Dan namun tidak terlihat Pergerakan dari crotch Di area sulit dekat Alliance tumbang Pasukan kecil yang berimbang Hasil melihat satu pemain namun Dan lontaran it Yang berhasil mendapatkan Masing-masing satu eliminasi Tentu Tiga versus tiga Masih cukup berimbang Sekarang posisinya Dan juga goib Harus ekstra hati-hati Bradley Dan bahkan Trot Berhasil melakukan double kill Dengan jarak yang cukup dekat Namun tidak terselamatkan Kalian ada Bradley Yang gagal melakukan follow up tadi Dari area sulit jauh Namun kali ini Satu versus dua Sekarang situasinya mungkin ada Rotasi yang akan terjadi Malah double pick Planting Karena fight art ternyata goib Planting yang sudah dilakukan GGWP coba untuk menarik diri Karena Goib yang coba untuk Lakukan perpotongan dari jarak dekat Dan ternyata GGWP yang sukses Menjadi eksekutor Mendapatkan angka kelima di first half 5-3 skor Sementara kali ini Awo Masih harap-harap cemas Karena Situasinya agak sedikit berbeda kali ini Dimana mereka Harus kehilangan dua angka Bahkan lima poin Yang berhasil diamankan oleh tim R7 Ketika menjadi free rebel Tentunya ini PR bagi tim Awo Bagaimana mereka Coba untuk mendapatkan Angka di second half Ada Diskusi yang terjadi Dan tentunya juga mereka Akan mengevaluasi Apa yang akan dilakukan Di second half nanti Terima kasih Tinggal 40 detik lagi Waktu persiapan Buat Kedua tim Yang akan Melakukan Partandingan di second half R7 Sementara ini Mendominasi Dan unggul Jumlah poin 5 poin Berhasil mereka kantongi Dan 3 angka Dari tim Awo Akan menjadi PR Bagi mereka di second half Bagaimana caranya untuk Keluar dari tekanan Yang diberikan oleh R2G Ketika menjadi free rebel Di first half Dan tentunya mereka Akan menjadi free rebel Tentu Bagaimana caranya Antisipasi dilakukan oleh R2G Ketika mereka Diserang Habis-habisan oleh tim Awo Tentunya ini Ajang balas dendam Di second half Gue pengen ngeliat Apakah ada agresivitas Yang dijalankan oleh tim Awo Atau Tim R2G Bertahan dengan nyaman So Kita save on and enjoy The game Yeay GGWP Berhasil membuka Grandkill Bradley-nya tumbang Dan tentunya Penyerangan dari tim Awo Berhasil Di Nerf Untuk sementara Namun Gills Coba untuk menukar kematian Perkantinya Juga pemainnya Berimbang kali ini Dan bahkan Ada lontaran Hasil Mendapatkan masing-masing Satu eliminasi Namun kita juga File Mencoba untuk dibukul mundur Dan bahkan berhasil Di eliminasi Tiga pemain Yang tersisa GGWP Udah ketahuan juga Dan bahkan Gills Berhasil mendapatkan Satu pemainnya Yang tersisa GGWP Tentunya harus meregang nyawa Tim Awo Berhasil Mendapatkan Angka keempat Mereka tentu itu Harusnya jadi momentum Bagi tim Awo Untuk keluar Dari tekanan Dan bahkan poin Yang coba untuk dikejar Sementara ini Hanya butuh Satu poin saja Untuk menyamakan Jumlah skor Sementara Bradley Tentunya dengan Riffle Yang ada di tangan Kalau di First half Tadi dia bisa Untuk mengantisipasi Pergerakan ke area tol Dan bahkan Jarang sekali Pemain tim R2G Melakukan Serangan ke area tol Karena berkat Bradley Dia bisa Membungkam serangan Sendirian di area tol Dan kan juga Swobi Coba untuk membuka Ruang Area Dan bahkan Satu poin Dan sejamankan oleh Bradley Ada ruang yang kosong Coba untuk diambil Dan bahkan Swobi berhasil Menggunakan Dua pemain tumbang Ada Bradley juga Yang coba untuk Mau full up Dorong terus Maju terus Dan bahkan Double kill Diamankan Ada satu informasi Dari area tol Coba diansipasi oleh Bradley Namun Swobi Coba untuk menyambangi Seorang goib Yang udah terhimpit Gak bisa kemana-mana lagi Gak punya banyak ruang Bahkan mau dikisokin Amas Swobi Tentunya Angka berhasil Disamakan Momentum kebangkitan Sudah diciptakan Akhirnya Tim AWO Coba untuk Mendominasi Ketika mereka Menjadi free rebel Mereka sadar betul Ini Bisa jadi Map Teros Dengan diskusi singkat Dua menit tadi Waktu persiapan Mereka berhasil Membuat Momentum kebangkitan Dan apalagi Cerot Tentunya coba Untuk Masuk ke arah Saita Namun Pengecekan area Terlebih dahulu Dilakukan Karena dia Gak ada bala bantuan Karena Para pemain yang lain Dari tim AWO Coba untuk mengisi Semua lini Miatnya Coba untuk Di Distraksi Restoran Geals Gak beranjak Kemana-mana Boleh pakai Sgbang Boleh Dan tentunya juga Area JP Dan Tentunya juga Area JP Coba di entry Dan bahkan Berhasil Menemukan Satu pemain Ada pertukaran Geals Beriman Mungkin Dan Dari orang Swobi Coba untuk Terus Melakukan Ancaman Karena Site A Dua pemain Berhasil Dilubukan Dan bahkan JKWP Bersama Spyle Tersisa Seorang diri Spyle Berhasil Memangkan Satu pemain Namun Ada dua Pemain kembali Yang harus Menjadi PR Akhirnya Gills Yang berhasil Mendapatkan Seorang Spyle Dan Angka Keenam Berhasil Dikumpulkan Oleh Tim AWO Belum Bergerak Sama Sekali Poin Yang Dimiliki Oleh Tim R2G Dan Bahkan Harusnya Mereka Ada Diskusi Singkat Ketika Mereka Terus Terusan Berhasil Dicuri Angka Oleh Tim AWO Tung Ben Era Belum Dateng Era Lagi Dissebelah Lagi Isian Dia Lagi Sibuk Dissebelah Udah Biarin Aja Floor Man Bukannya Coba Untuk Hati-hati Dulu Outside Bahkan Coba Untuk Kembali Digedor Namun GGWP Berhasil Memangkan Solby Peran Pentingnya Terhenti Dan Bahkan Kali Ini Outside Belum Ada Planting Yang Terjadi Karena Masih Banyak Pemain Dari Tim R2G Apalagi Trot Untuk Mengambil Jaran Dekat VR Berhasil Mendapatkan Gills Tiga Pemain Tersisa Dari Tim AWO Bahkan Seorang Trot Saja Jadi Last Man Standing Udah ketahuan Posisinya Dan Alliance Yang Ternyata Mengetahui Keberadaan Pemain Terakhir Dari Tim AWO Berhasil Menyemakan Jumlah Anca Enam Sama Lihat Sangat Jelas Bagaimana Para Pemain Dari Tim R2G Belajar Dari RON Sebelumnya Ketika Mereka Digempur Habis Habisan Dan Kali Ini Mereka Cukup Tenang Namun Trot Berhasil Membuka Satu Pemain Dan Coba Untuk Memberi Ruang Para Pemain Dari Tim AWO Dan Bahkan Swobi Bergerak Cepat Double Kill Triple Kill Diamankan Oleh Swobi Betar Sisa VR Selanjutnya Dan Chain Killer Diamankan Swobi Pergerakan Pergerakan Cepat Yang Sangat Mematikan Dan Fatal Sekali Ketika Swobi Masuk Begitu Saja Tanpa Adanya Antisipasi Dan Itu Menjadi Hal Yang Sangat Disayangkan Oleh Pertahanan Tim R2G Mereka Benar-benar Kehilangan Momentum Dan Tak Terkendali Pergerakan Swobi Semakin Liar Empat Pemain Tumbang Begitu Saja Di tangan Swobi Tentunya Satu angka Menuju Match Point Untuk Tim Ow Bradley Harus Tumbang Di tangan GGWP Begitu Perih 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 SS3 Pergerakan Swobi Tentunya Harus Diapresiasi Dan Lihat Gil Sama Swobi Kemudian Juga Trot Temunya Hampir Sama Rata Double Digit 10 11 14 Sangat Mengerikan Dimana Produktivitas Dari Para Pemain Tim Aw Mereka Bermain Sangat Dominan Swobi Kayaknya Dengar Step Dari Area Mid Nah Kelihatan Berhasil Diamankan Coba Untuk Mendapatkan Satu Pemain Lagi Dari Area Jabai Ini Coba Antisipasi Dan Bahkan Double Kill Kembali Swobi Menjadi Killing Machine Bagi Tim Awok Planting Pun Belum Ada Harus Ekstra Hati-hati Terlebih dahulu Jangan Terburu-buru Ada Antisipasi Yang dilakukan Dari Area Rumah B Roby Coba Menuh Planting Dan Bahkan Gills Berhasil Mendapatkan Satu Eliminasi Tentu Kontribusi Seorang Gills Berhasil Membuat Jarak Ataupun Ruang Dari Tim R2G Agak Segetulit Walaupun Satu Men Berhasil Diamankan Dan Bahkan Berhasil Mendapatkan Dua Eliminasi Angka Didapatkan Bagi Tim Awok Match Point Dan Tentunya Match Point Ini Menjadi Langkah Bagi Tim Awok Sekali Lagi Di Round Kali Ini Untuk Mendapatkan Angka Kemenangan Mereka Lagi Tegang 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 Berhasil Diantisipasi Namun Coba Terhadap Area Mid Di mana Geos Berhasil Menurut Satu Pemain Dari Area Monyet Beranjak Sama Sama Dari Posisi Seorang Geos Dan Itu Efektif Dilakukan 3 16 Eliminasi Dia Dapatkan Pasir Coba Ke Sait A Tiga Pemain Coba Untuk Membongkar Pertahanan Dari Tim R2G Geos Dipaksa Maju Sendirian Untuk Melakukan Distraksi Dari Area JP Dan Bahkan Belum Ada Tanda Tanda Kehidupan Pertahanan Dari Area Sait A Tim R2G Satu Pemain Kelihat Namun Lulunya Tidak Tepat Sasaran Namun Swobi Tiba-tiba Datang Dan Bakal Double Kill Kembali Swobi Menjadi Satu Pemain Yang Sangat Penting Untuk Penyerangan Tersisa Tidak Gigi WP Tumbang Dan Berhasil Diaman Tidak Dari Lormid Angka Kemenangan Untuk Team Awin 6-9 Tidak